Terus buat Rasman ya, buat Rasman Rasman lu jadi lawyer gak ada harga dirinya banget Lawyer? Oh iya, Rasman aja karena dia udah gak ada gelar lawyernya Gak ada harga dirinya lu, ngapain lu pusing-pusing gue? Lu pikir-pikir gue takut sama lu Gak ada takutnya Rasman, lu laporin gue lah ke polisi cepat Rasman pelongak-pelongak ditantang Nikita Mirzani Laporkan dia ke pihak kepolisian Ya, karena Nikita gak seneng Rasman posting tentang dirinya Emang kau siapa? Saya takut sama kau Ini kau, kau mau lihat gila saya, kau coba Kalau kau mau coba gila saya, kau coba Jadi jangan Negara ini, negara hukum NM kamu sudah masuk kerana pribadi Blalalalalala saya akan laporkan Laporin 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 Eh, laporin Bayar pajak Rasman Bapak dirjen pajak, Rasman belum bayar pajak Ruko nya Lu kepa kantor ya Apa Ruko Ruko? Ruko Udah aku DM Aku ojokin ketemu, gak direspon kak Pengen paso sama Mama Lemon si Kodok Zuma Eh iya Kodok Zuma Percis Lu bilang jangan masuk-masuk ranah hukum Ngapain lo posting-pasting gue Rasman Rasman, bau miskin Rasman juga miskin Rasman miskin Mulutnya bau lambung Kalau disingkat Raskin Apa tuh? Raskin Rasman miskin Rasman miskin Tapi muka dia penuh banget kak Ngap banget liat mukanya Rasman Iya well Muka anaknya liat deh Muka anak-anaknya Rasman Yang katanya dokter Sumpah tertekan semua Kata anaknya dalam hati gini kali ya Anjrit Bapak gue udah bikin malu Beneran jelek Beneran miskin gitu ya Udah tau gue lagi menimba ilmu nih Kan gue jadi dikatain ya sama temen-temen gue Rasman gak mikirin hati anaknya Gak mikirin hati anaknya Rasman jahat Rasman jahat well Dia gak mikirin hati anaknya well Tuh Kasih anaknya gitu Sayang aja anaknya gak berani ngomong sama Bapaknya ya kan Rasman suka sama lu kan Nageh Kalau dia mau nikahin lu gimana? Lu aja emak lu tuh Emak lu kan janda sekarang Ya gue gak mau Ya udah ngapain Gapain suri itu gue Emak lu aja tuh jodohin sama Rasman Bersentuhan aja gue Gue gak apa Rasman tuh sadar gak sih dia jelek Lu gak bingung deh Coba cuman sama Eh nageh Lu aja der Tuh Mikiku sayang gitu Nageh Coba deh kak Ngus keteknya Diri kayaknya kelainan Ih deri Diri kelainan Ih coy Wow Takut deri ya Rasman Kalau mau bikin video Rasman Jangan di kamar Lu lawyer Di kantor Di kantor Meja Di meja Ini emang bikin loh Video Di kamar Kamar pribadi Kamar lu kecil banget Wow Katanya Lawyer bergengsi Rasman miskin Sumpah kah Harpadu berbanyak Kedian Android lama com Saya baru menangani kasus Sudah diatensi Lalalalala Sebutin Kasusnya Rasman yang gol Sebutin Kagak ada Kagak ada Yang ada dibikin Tambah parah Iya sama dia Sebut Rasman Eh Rasman Rumah itu Silingnya tinggi Makanya Kenapa Badan lu gede Segala galanya Pake lahir lu gede Karena siling rumah lu Pendek Udara itu Silkulasinya Nggak bagus Makanya Kehirup ke badan lu Kenalah ke leher lu Rasman Sini main ke rumah Gua kasih tau Nih rumah Ini kayak gini Silingnya nih Nah Di garasi gua aja Silingnya tinggi Rumah lu kayak garasi gue Rumah lu kayak garasi gue Rasman Kosan gua aja Siling gua tinggi kok Rasman Rumah lu kayak Garasi mobil gue Paham gak lu Emang Pantes dimaki Rasman Lu pantas dimaki Posting posting Video gak banyak banget Lagi lu hapus gak Gua jijik Ditaro di feed Lu hapus gak Rasman Geli gue Geli Gak suka Rasman Geli gue Makanya gua bilang Orang-orang Seluruh ilang Digelok Karena lu posting Posting muka gue Rasman Gak suka gue Persetuan antara Nikita Mirzani Dan Rasman ini Bermula saat Rasman memilih Menjadi Lawyer Dari Fadil Bajideh Yang Telah dilaporkan Oleh Nikita Mirzani Karena telah Berbuat asusila Kepada Loli Putri Sulungnya Tentu hal tersebut Cukup menarik Sekali Karena Statement Keduanya Bagaimana Lucu-lucu Gimana Saling serang Tapi kadang-kadang Bikin gemes Kita sekalian Apalagi Netizen ketika Melihat yang namanya Rasman Mati kutu Berhadapan dengan Nikita Mirzani Dia seakan Tidak berdaya Terkadang Berdali Bahwa hal tersebut Karena Dia masih Menghormati Kliennya Sebelumnya Yakni Dokter Oki Yang merupakan Sahabat Nikita Mirzani Atau ya Kadang-kadang Ia berdali Bahwa hal tersebut Karena merasa Bahwa Nikita Mirzani Adalah Seorang Single parent Seorang ibu Yang ingin Tentunya Menjaga Putrinya Rasman Ada-ada Tetapi Persetirannya Sungguh seru Karena Baik di Instagram Nikita Mirzani Maupun Rasman Sendiri Ramai Pengunjung Rasman Sering memposting Tentang Nikita Mirzani Baik yang terbaru Adalah Dengan Elsa Sarif Saat Nikita Mirzani Diundang Di acara Hotman Paris Dimana Dia mencak-mencak Pada Elsa Sarif Ketika Itu Tentu Rasman Adalah Kesekian kalinya Setelah Sebelumnya Nikita sendiri Sudah Bikin Kisru Dengan Hotman Paris Dan Sekarang Ia Melawan Rasman Yang tentunya Tidak ada Apa-apanya Dibandingkan Pengacara-pengacara Sebelumnya Yang pernah Nikita Lawan Bagaimana Menurut kalian Bagaimana Lihat kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Update Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terah menonton Bye Bye